Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 manfaat hidup minimalis di tengah pandemi corona. Penyebaran virus corona berdampak buruk pada banyak hal, termasuk soal keuangan. Ini terjadi karena orang-orang sudah tidak lagi bisa bekerja secara maksimal. Mereka harus patuh mengikuti anjuran pemerintah yang mengharuskan setiap barga masyarakat berdiam di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Mau tidak mau, akhirnya orang-orang sekarang harus mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan mereka. Salah satu yang bisa ditempuh yakni dengan mengubah gaya hidup secara minimalis. Sebab gaya hidup sangat berpengaruh terhadap masalah keuangan. Apalagi sekarang, cari duit semakin seret. Tentu saja butuh penyesuaian yang signifikan. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama, fisik dan psikis lebih sehat. Menjalankan gaya hidup minimalis, paling tidak kamu tidak menjadi konsumtif. Mencoba menahan diri untuk tidak selalu tergoda oleh hal-hal material. Jika kamu mulai biasa menanamkan hidup minimalis, maka akan berdapat pada kesehatan fisik dan jiwa. Coba kamu perhatikan. Di luar sana ada banyak orang yang memiliki gaya hidup hedonis. Mereka menghamur-hamurkan uang, berfaya-faya, pergi ke tempat makan cepat saji tiap hari, hingga sering datang ke tempat hiburan malam. Kebiasaan itu perlahan-lahan akan berdampak pada kesehatan kamu. Artinya, jika kamu bergaya hidup minimalis, justru akan lebih sehat, baik fisik maupun psikis. Sebab kamu akan lebih selektif untuk memilih makanan mana yang baik bagi tubuh, yang aman dan tidak membahayakan. Karena tidak sering keluar malam, fisik kamu pun akan terjaga dari kemungkinan datangnya penyakit. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Bisa jadi, momentum berharga untuk memulai mengubah pola hidup kamu. Kedua, lebih bebas. Hampir semua orang yang memiliki gaya hidup hedonis dan konsumtif seringkali terjebak dan tergoda dengan kesenangan duniawi tanpa memikirkan kebebasan rohani. Artinya, mereka lebih terikat dan melekat pada hal-hal material. Juga selalu ingin tampil perfeksionis di mata orang lain. Selalu ingin mendapat pujian dan sanjungan. Beda halnya dengan gaya hidup minimalis, yang hidup apa adanya dan sederhana. Mereka cenderung lebih jujur dan tidak haus akan sanjungan dari orang lain. Mereka tidak suka mengumpulkan barang-barang berharga jika memang tak benar-benar dibutuhkan. Hal ini membuat mereka lebih bebas. Lebih merasakan kebebasan karena tidak takut lagi. Kehilangan apapun yang mereka miliki. Orang-orang minimalis biasanya memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dibandingkan orang yang memiliki gaya hidup hedonis. Ketiga, pikiran lebih tenang. Manfaat lain yang kamu akan merasakan adalah ketenangan pikiran sebab tidak banyak beban. Semakin minimalis, beban pikiran mereka akan berkurang. Kamu tak akan lagi memikirkan banyaknya cicilan atau kebutuhan uang yang tidak penting di kehidupan sehari-hari kamu sebab ketenangan pikiran ini bisa berpengaruh pada kesehatan psikis dan fisik. Intinya, kamu akan lebih merasakan manfaat besar ketika kamu bisa menerapkan gaya hidup minimalis. Siapa yang tak mau punya pikiran tenang dan apa artinya punya segala jika pikiran kamu tidak tenang? Keempat, lebih hemat. Gaya hidup minimalis juga tentu saja punya dampak baik bagi keuangan kamu. Apalagi jika diterapkan saat ini, keuangan pasti lebih stabil. Gaya hidup minimalis artinya kamu bisa menahan godaan untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan uang. Jadi, pengeluaran kamu bisa lebih hemat dan kamu juga bisa mengalokasikan uang kamu untuk investasi atau buat modal. Beda halnya dengan pola hidup hedonis dan konsumtif. Apalagi jika kamu menerapkan pola hidup tersebut pada kondisi krisis saat ini. Bisa-bisa keuangan kamu terpuruk dan barang-barang yang kamu punya ludas terjual. Nah, makanya pola hidup minimalis ini penting diterapkan di masa-masa krisis saat ini. Syukur-syukur kalau kamu bisa menerapkannya selamanya. Kelima, bisa menabung. Ketika kamu menerapkan pola hidup minimalis, maka kamu sedang berhati-hati dengan mengeluarkan uang kamu. Kamu akan jeli terhadap keuangan dan lebih memprioritaskan barang-barang kebutuhan primer daripada sekunder. Nah, ketika kamu bisa berhati-hati dalam pengeluaran, kamu punya kesempatan untuk bisa menabung. Namun, jika kamu memiliki gaya hidup hedonis, perilaku konsumtif akan kesulitan untuk bisa menabung, terutama bagi kamu yang terbiasa hidup berfaya-faya. Tetapi, menabung akan jadi kebiasaan baik bagi kamu yang terbiasa hidup hemat. Kegiatan menabung ini penting sekali untuk mengantisipasi keuangan kamu yang kini semakin serep. Itulah 5 manfaat dari gaya hidup minimalis yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai sejak ini. Semoga keuangan kamu tetap stabil dan kondisi saat ini beransur membaik. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati.